Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya pagi ini Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Hari ini kalian semua belajar lagi bersama Ustada Fani Harapan Ustada semoga kalian semua selalu bersemangat meskipun belajarnya di rumah aja Oke sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu ikuti Ustada ya teman-teman Sika berdoa Doa sebelum belajar A'udhu billahi minasyayatani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustakim Surat al-ladhina an'amta alayhim Huiril mawtubi alayhim Walaftal bin Raditu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilmah Warazukani fahmah Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga doa kita semua didengar dan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal Pada materi ini Ustada akan mereview Materi pekan kemarin Yaitu tentang macam-macam huruf hijaiyah Disini Ustada Fani punya Video Tentang huruf hijaiyah Agar kalian semua bisa memahami Kita simak video berikut ini bersama-sama Terima kasih kerana menonton Nah itu tadi adalah macam-macam huruf hijaiyah Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang penggabungan huruf hijaiyah Disini Ustada sudah menyiapkan beberapa huruf hijaiyah Ada alif, bak, tak, sa, cim, dan hak Disini Ustada akan memberikan satu contoh penggabungan huruf hijaiyah Yaitu huruf alif Huruf alif bentuknya tegak seperti tiang bendera Di awal kalimat, huruf alif bentuknya masih tetap seperti tiang bendera Disini Ustada Fani memiliki contoh yang berbunyi Alhamdu Kemudian ketika huruf alif berada di tengah kalimat Bentuknya masih tetap yaitu seperti tiang bendera Disini Ustada memiliki contoh yang berbunyi Dan yang terakhir di akhir kalimat Bentuk alif masih tetap seperti tiang bendera Disini Ustada memiliki contoh yang berbunyi Nah itu tadi adalah salah satu contoh penggabungan huruf hijaiyah Yang sudah dijelaskan Ustada Fani Untuk selanjutnya kalian bisa memahami Materi penggabungan huruf hijaiyah ini di rumah kalian masing-masing Selanjutnya yaitu Ustada akan mereview materi pada pekan kemarin Yaitu tentang dongeng Apakah kalian sudah pernah membaca dongeng teman-teman? Dan apakah kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng merupakan suatu cerita yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang penuh hayalan Hal ini merupakan cerita yang benar-benar tidak terjadi atau tidak nyata Jadi peristiwa yang ada pada sebuah dongeng Itu adalah hanya sebuah imajinasi yang benar-benar tidak terjadi teman-teman Apakah kalian disini sudah memahami? Lalu apakah kata sapaan itu? Apakah kalian semua sudah paham teman-teman? Jadi disini Ustada akan mereview materi tentang kata sapaan lagi Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang teman-teman Misalnya kalian berangkat ke sekolah Dalam perjalanan kalian bertemu teman kalian Dan kemudian kalian menyapa Halo Nah itu yang disebut dengan kata sapaan Di sini Ustada mempunyai dialog singkat yang berjudul Kemar membantu teman Kita baca bersama-sama ya Di sebuah kelas pada saat jam pertama Ada dua siswa yang sedang berbincang-bincang Yang bernama Andi dan Arif Andi menuju ke meja Arif Hai Arif apakah kamu punya pensil? Dan Arif pun menjawab Hai juga Andi Ya punya kenapaan? Kemudian Andi bilang Alhamdulillah bolehkah saya meminjamnya Karena pensil saya ketinggalan di rumah Dan kemudian Arif pun menjawab Wah tentu saja boleh dong Tapi nanti jangan lupa dikembalikan ya Kemudian Andi bilang Terima kasih Saya berjanji akan mengembalikan tepat waktu Arif pun menjawab Menjawab Tunggu Apakah kamu butuh penghapus juga? Kemudian Andi bilang Tidak Arif Aku sudah bawa penghapus Sungguh kau baik sekali Sekali lagi Terima kasih Arif Dan kemudian Arif pun menjawab Iya sama-sama Sesama teman kita harus saling membantuan Nah Itu tadi adalah Dialog singkat yang berjudul Gemar membantu teman Jadi Maksud dari dialog singkat tersebut Yaitu Kita semua sebagai manusia Harus saling membantu Sesama teman Atau saudara yang membutuhkan Sesuai dengan sila yang kedua Yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan berada Selanjutnya Ustazah juga akan mereview Materi tentang simbol Pancasila Dengan lambang Garuda Pancasila Agar kalian semua Mudah untuk mengingat simbol Garuda Pancasila Lalu kita review lagi Simbol Pancasila Dengan lambang Garuda Pancasila Let's go Silap pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa Pada Pancasila yang pertama ini Berlambang bintang emas dengan lima sudut Serta berlatar belakang warna hitam Bintang emas bisa diartikan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya Bagi kehidupan kita semua sebagai manusia Sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang dilambangkan dengan Tali rantai bermata bulat dan persegi Di bagian kiri bawah perisai berlatar merah Tali rantai tersebut diartikan bahwa Hubungan baik antara sesama manusia Dan selanjutnya yaitu sila ketiga Pada sila ketiga ini Berbunyi persatuan Indonesia Yang dilambangkan dengan Pohon beringin Pohon beringin merupakan Sebuah pohon yang sangat besar Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia Yang menjadi tempat berteduh Bagi seluruh rakyat Selanjutnya sila keempat Adalah kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau perwakilan Yang dilambangkan dengan Kepala banteng Makna lambang banteng ini Merupakan hewan sosial yang kuat Dan sering berkelompok atau berkumpul Hal ini menggambarkan bahwa Masyarakat harus bermusyawarah dengan Berkumpul atau mendiskusikan Sesuatu ketika mengambil keputusan Dan yang terakhir yaitu Pancasila Yang kelima Yang berbunyi Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila kelima ini Dilambangkan dengan Kapas dan padi Padi dan kapas adalah Kebutuhan utama Semua masyarakat Indonesia Tanpa melihat Status dan kedudukannya Padi melambangkan Makanan pokok Sedangkan kapas Melambangkan sandang Atau pakaian Hal ini mencerminkan Persamaan sosial Dimana tidak ada perbedaan Sosial atau ekonomi Antara satu dengan lainnya Mikian Sedikit review materi Tentang simbol Pancasila Dengan lambang Garuda Pancasila Tugas hari ini Yaitu Yang pertama Kalian semua Mengerjakan materi Huruf hija Ia bersambung Yang ada di Handbook Pada tabel Halaman 84 Yang kedua Yaitu Kalian semua Membuat Teks percakapan Dua orang Yang di dalamnya Harus ada kata Sapaan Dengan tema Pertemanan Di sekolah Sesuai dengan Pancasila Yang kedua Ya teman-teman Untuk pengumpulannya Masih tetap Yaitu Melalui Google Form Sesuai link Yang dikirim Ustada Nah itu tadi Adalah Materi Pembelajaran Untuk hari ini Agar materi Yang kita Belajari Hari ini Bermanfaat Kita akan Doa dulu Sesudah Belajar Ikut Terus Tadanya Teman-teman Doa Sesudah Belajar A'udhu Billahi Minasyaitan Irwajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Innal Insan Lafi Husrin Illalladina Amanu Wa'amil As-salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilsober Doa Kafaratul Majlis Subahana Kawahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuhu Ilaik Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Apa yang Sudah Kita Belajari Hari ini Bermanfaat Sekian Dari Ustada Apabila Ustada Fali Banyak Salah Mohon Maaf Ustada Akhiri Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat Belajar Sampai ketemu Di pekan Kedepan Bye Bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu